naminu 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 hamsi zada kain piyarku nejai kain piyarku nejai kain piyarku nejai alam bayi melumangat-mangat ngerti-ngerti Hai wangliku nek nuruti gengsi boondok akeo kaya apa wai untuk menuruti gaya hidup pasti tidak akan pernah cukup gina pembuatan tapi sedikit rezeki nek syukur nikmat untuk mencukupi kebutuhan hidup mesti bakalan cuh cukup mulanya wangniku sinda dikno ayem manggone on oning jerone a ati gina pembuatan sinda dikno penyakit niku aslinya 85% sumberi sokwati uripe ayem rumong so aman dunungi rasa Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad menungsaniku tinitah podo di jatah bi beto jatai menungsaniku dewe dewe-dwe-dwe sengatur sampun gusti tapi manusia wajib usaha ya wajib dedongonya wendateng gersani pun gusti Allah inna mola yang luru eh inna mola yukai rumah bikau minhatta yukai rumah biangfusi him Allah tidak akan merubah nasib satu kau sehingga ia memerubah nasib yang ada pada dirinya sendiri Allah rabahkan rubah nasib singona marang salah sawi jeneng kau sehingga dewe gelong rubah nasib singona marang pribadi ne dewe 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 bondoniku titipan ning Allah nek di paringi titipan sokok khusyallah manfaatkan harta dengan sebaik mungkin kagos saranong ibadah ozringanti lalikanggo sodakoh amal aja manako somalumen sodakotin bayasat 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 tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersodakoh melainkan bertambah bertambah dan bertambah ngelumpuk ne bondo dunyotok tapi radigawe kanggo saranong ibadah nikundadek nih percu percuma sebab rupiah kata payunen namun nendur lemah tapi rupiah kata sindigawe kanggo saranong ibadah nengisar lemandak dene uripe orasu susah tadi ne bunga Insyaallah tuh makaneng janah Allahumma amin bondo akeo modokoyok no poke mawon pangapun ten sawah ombo mati orang bakalan tigowo omah gedok mati orang bakalan digendong bucu ayu menurut namu kemauan ketekan pati hak milik selesai dikauan boten mereka percaya jajalan lobrululuh main poin ten wongiku menawi ketekan pati mpamane sedode nengomai divide umpamane lagi nulis ayu mpamane Bapake kok sedode miku jenazah badai diurus pak muda ini keluarganya mesti taklet pak ngapun ini jenazahnya diterusakan di sipengakan ini ini bosan diun diterusnya diinep mereka bahasanya di ngapain di kampung kembali jenazah mati yang mau di dewa tapi bahasanya diterusnya diinep bahasanya diinep-inep anaknya yang menjawabnya di rumah dada ketambahnya nyawri pak ngapun itu pak muda ini putra yang tebih ini diri sama kempatan perjalanan mula kepeksa jenazahnya maman itu bapaknya kepeksa jenazahnya bapaknya diterusnya diinep bahasanya diinep ngarepnya ditambah kepeksa terpaksa diinep berarti cara diusir-usir yang mau itu mati ini lu ini loh kematian datang hak milik dunia langsung tak mula ini gak digawekan gue saranong ibadah gak digawekan gue sodak sama jariah ini orang-orang yang diunduh besok yang gue ini akhir akhirat mula rugi hanya kita miliki cukup yang dunia tak pengen di namun itu dimiliki selawase ayo monggo ojingantilal ikan gue sodako amal aja jariah ini ku perkara duk dunia rapi aja perkara bond bondo ura jaminan bahan berapa banyak wong ni ku sukih ura karu karuan tapi rumah tangga nisi namun gegeran mawan gina pembuatan gina pembuatan mula pangapunten wong ni ku nek nyambut gawe mburu donyo jangan memburu jumlah tapi mburu ber berkah kata nek gak berkah gula ikan ticoro singkura gena malah dadek ni masalah nekak ni musibah mangkana yuridhu harfa al-akhirati nazidillahu fi harfi wa mangkana yuridhu harfa dunia nu'tihi minha wa ma'lahu fil-akhirati roti min nasib barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat maka dia akan mendapatkan keuntungan itu tapi barang siapa mengharapkan keuntungan hanya di dunia maka dia mendapatkannya cukup di dunia saja di akhirat tidak mendapatkan apa apa dati perkara donyo ojo mburu jumlah tapi mburu wa berkah berkah ni ku bertambah kebaikannya nah dati yun dati ni rumah tangga tentrem ayam kenokang gusara ngibadah jelah tidak hanya sekedar bisa menikmati sendiri tapi tanggo kiwotangen sedulur keluarga ya iso ngerasa ngerasa nani kijin nge barokah insya Allah ditambah kenikmatan dati ni keluarga ayam tentre lan bunga Allahumma kemah rabilur ajokrono bodoh telur ajokrono pangkat ya si dari pejabat terhormat tapi itu yang gaus purnah jadi purnawirawan kembali dari rakyat kelari wong kampungan pensiunan berarti kan mantan yang pensiunan balik wong kampungan rapisa mentang-mentang mereka pangkatnya silang orang jabatnya mereka was mantan kan was bar apa yang panggapun nalikannya dati pejabat malah dati pengkhianat sehingga memang duitnya rakyat orangnya tidak tentu malah dihujat mabut yang saya jawab yang saya bapak nikah karena iman takwa takwani insya Allah rumah tangga ayam lanteng term Allahumma cuma pancene rabiniku oleh bojo singrupani ayu tawang ganteng sugeh pisat duwani pangkat pisat tibarengi iman lantakwa ibadahnya kenceng agamu nih apa insya Allah rumah tangga nih berkah Allahumma nanging oteniku gole aneh orang gampang mulai rumah tangga itu bukan paling tapi saling saling melengkapi kekurangannya pasang pasangan orangnya pernah ngelam dunia orang yang sempur sempurna tapi ketika menikah saling menyempurnakan diantara pasang pasangan menerima kekurang kekurang terus gelom nikah mulau kudu ikh ikhlas eh magfiroh magfiroh ini kuampunan rumah tangga ini ku masih yana bengkerai gimana pembuatan rumah tangga ini ku mulus guyon terus ayam terus ini ku nonsen orang mungkin masih ada kerikil-kerikilnya gimana pembuatan pasti ada godaannya pasti ada cobaannya tapi magfiroh saling memaafkan ini salah gelom dijalin 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 ibarat gelas ngelikani jaman semuano karena tahun namanya berarti sawakan kita itu banget rumah tangga ini ku dikodok kembang mawar kembang kenongo manik ku warna coba yang namanya kehidupan ini ku orang lepas ujian orang rumah tangga orang urip ujian gimana pembuatan gimana pembuatan Allah sabun memuatakan bismillahirrahmanirrahim dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan kelaparan kekurangan harta kekurangan jiwa kekurangan buah buahan tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar satu waksing sabar ketika menerima musibah ujian dia berkata kami milik Allah dan akan kembali dateng bersani pun gusti Allah orang orang waksing orang di uji semuanya mendapatkan ujian dari gusti Allah tapi Allah menerima ujian wujud teori ngomong seneng susah ujian tapi ujian bukan hanya susah seneng ujian kenapa ujian seneng ujian lomba enggak nalikane gak dati apa orang dua apa apa ngibadai seregap barang dati waksing suke bondo ngibadai laling sempat enten apa perempuan pirang pirang makanya ujian itu bentuk euras susah seneng barang kuya uji ujian nalikane sik dati lurah biasa biasa saja bareng munggah dati wali kota dati gubernur iso saya tambah mundadur dati dprd wajah cekalan duet ake dati suombong ra umum ya pirang uji ujian tapi ujian wujudnya buatan seneng susah kuya uji tapi nalikane susah wala takna tumir rohillah ojak putus asa sokar rohmati gusti Allah kabe wong niku ngalami ujian tapi Allah maringi ujian bukan karena Allah niku pegel bukan karena Allah niku geding Allah mengajarkan kepada manusia dengan datanya berbagai macam ujian supaya menung kuat supaya menung ku cerdas menghadapi berbagai macam ujian kehidupan kehidupan ibarat wong loro wong loro ini ingin mari berarti aku ambil obat ini apa yang namanya obat ini aku rasa pahit kita juga demikian ada orang waras ingin waras orang sehat enggak ya suar negus ya Allah harus melalui tahapan ujian kehidupan pil-pil pahit yang harus kita telan sabar sebab sedoyo sudah terjadi atas izin gusti Allah bukan hanya sekedar kita di ujian pahit awet di menung manus manus panggungan dosa dosa pirang pirang tapi cita-cita pengen suar di mati di mati pengajian rasanya pancet kita melu solat jamaah pengajian ya budal melu istiwasan nangis nangis jari ini tobat ya Allah tapi ngenanek duit saya tambah banter ujian pirang pimpin mungkin apa pembahitan dongono cita-cita melebusu warga di uji gak pernah kok ragel emuk melintri kanjena biniku maksom resi buatan gadah dosa wis genah kanjena di jaminan suarga tapi ujiannya jauh lebih berat timbangan ujiannya kulapan jeningan sedoyok pangabun kanjena biniku mulai dari kandungan pun dato syatim wiwet Alixam pun dato syatim pia piatu godaannya berat ujiannya luar biar biasa awdw ini lupa ngapun ternyata sedihno sewangi orang-orang bingung raumom kadang-kadang ngomah sedihno lawo biasa nih kulino ima sedihno diparingi lawo tempel kadang-kadang ngeresuloh muntah pemboten itu kanjena Bih pernah tidak tidak makan empat hari empat malam Madinah pernah mengalami kekeringan gagal panen akhirnya banyak yang tidak bisa makan termasuk kanjena Bih menahan lapar empat hari empat malam sampai diganjel watu disabui demi menahan rasa lapar akhirnya kanjena Bih dolan dateng ini kriyanyi putri nih gimana kau sayidatuna Fatimah tuh Zahra lembedu gijel kurang sampai ngomong Niku Fatimah pun madul Bapak kulat ikan dinteng tigang dalu direng ma'am luwe kanjena binjawa kalau kamu belum makan tiga hari tiga malam aku juga belum makan empat hari empat malam gilondok watangku tak ganjel karwatu Hai akhirnya pedos muti kanjena Bih keluar dari rumahnya Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra berjalan kali sedih ya Allah putukullah Hasan Hussein di lapar ya Allah direng ma'am gusti ya Allah ya Allah kanjena Bih akhirnya berhenti di sebuah sumur nalikane kanjena Bih berhenti di sebuah sumur Niku ada pemuda badui datang pemuda badui datang Niku kanjena Bih tangkut tengkene pemuda badui wahai pemuda badui adakah pekerjaan untukku agar aku bisa makan dengan anak cucuku kanjena Bih minta pekerjaan yang datangnya pemuda badui pemuda badui Nikim boten sadar nih orang yang dihadapannya adalah kanji Nabi Muhammad dengan sombongnya pemuda badui jawab eneng kalau kamu bisa mengambil air dari dalam sumur ini untukku mengisi air penuh ke dalam emberku maka satu timba kamu akan saya kasih tiga butir air kurma siap saya laksanakan kanjeng Nabi akhiri kerja mendapatkan pekerjaan dari pemuda badui mengambil air dari dalam sumur ngisi MBR pemuda badui timbunan pertama kepindu aman timbunan kelima ke enam aman tibu timbunan kesembilan tiba-tiba 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 tibu Niki pedot timbun timbunan ini pedot akhirnya timbunan ini ceblok dan jernih sumur ketika timbunan ini ceblok dan jernih sumur pedot pemuda badui ini langsung nasuh bagaimana kamu itu tidak bisa kerja bagaimana emberku jatuh ke dalam sumur kurang ajar kau dengan endengnya tangan pemuda badui langsung menampar pipi kanjena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam lalu pergi saat dirinya pergi pemuda badui mantun menampar pipinya kanjena bi melempar 24 butir kurma kewajahnya kanjena bi Muhammad sallallahu alaihi wassalam kanjena bi memungut buku kurma satu persatu dan ikut ditele dateng ini kain kanjena bi mandap ting jernih sumur timbo dipendet sebelum kanjena bi pergi kanjena bi masih sempat mendatangi pemuda badui wahai pemuda badui terima kasih engkau sudah memberikan pekerjaan kepadaku terima kasih kurma yang keberikan kepadaku sehingga aku bisa makan dengan anak cucuku mohon maaf atas kesalahanku permisi aku pamit pulang ini akhlaknya kanjena bi wasdi tamper wasdi seneni wasdi bisui tapi nyata nih kanjena bi masih tetap mau meminta maaf dan juga terima kasih pemuda badui ini kaget lu kita celadroni tak tamper tapi kok malah gak nesu jangan-jangan muhammad ikimau muhammad ikimau sinta kaplok muhammad akhirnya napa pemuda badui rumongso bersalah langsung mengambil pedang tangan kanannya sendiri dipotong dengan pedang yang diambil tadi karena terlalu banyak darah yang keluar pemuda badui pingsan enten gerombolan pedagang datang akhirnya itu seperti pemuda badui ini dibangunkan diguyur air sehingga terbangun siapa yang sudah memotong tanganmu pemuda badui menjawab aku sendiri yang sudah memotong tanganku kenapa kamu motong tanganmu karena aku lancang tangan kananku sudah menampar pipinya orang paling sabar di dunia yaitu muhammad 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 diki pemuda badui dewa akhirnya digotong nari pedagang-pedagang dewa matohsi kriyanyi sayyidatuna Fatima kaget Fatima Fatima dimana muhammad Fatima Muhammad 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 kanjernapi teng lepet kriyanyi Fatima nembendulang kurmo Hasan dan juga Hussein kanjernapi medal kanjernapi begitu medal ketemu oleh pemuda badui kanjernapi minta lu bukankah kamu pemuda badui yang tadi sudah memberikan pekerjaan kepadaku kenapa tanganmu terputus siapa yang sudah memotong tanganmu aku sendiri muhammad aku bersalah muhammad makan aku karena sudah menampar mu makan aku muhammad tolong aku muhammad maaf muhammad maaf muhammad maaf muhammad kanjernapi jawab aku sudah memaafkan sebelum engkau meminta maaf kepadaku tolonglah aku muhammad akhirnya potongan tangan disambung kembali dengan tangannya yang terputus Bismillahirrahmanirrahim atas izinnya Allah tangan terputus bisa kembali menyambung jadi sah satu akhir ini ngali akhlaki pun kanjernapi yang sangat luar biasa penuh keikhlasan dan juga kesabaran pemuda badui mengucap kalimat syahadat melepuh agomo is inilah ujian orang di uji kalian Gusti apa mener rumah tang rumah tangga Oh no suge sing lanang sungwetok sama-sama pekerja keras punya gaji yang banyak ya raka rakan suge heura umum omah yuk api mobil yuk centrek centrek yuk api tapi enggak punya keturunan enten apa mbeten kata Oh no sube tak api ngibadai serga anak ayu api yuk suge sing yang lanang selingkuh enten apa mboten enten yang lanang bu yang lanang ya pekerja keras yang lanang ya soleh yang lanang ya ngapi yang ibadah ya sergap anak-anak ya pintar-pintar sekolah dur kb sugehra umum orang kekurangan harta lah kok gak terima kule uang lanang lio enten apa mboten ngeteniku eh kelambinnya coklat oh berarti pink mohon maaf aku kemanapun pergi selalu dengan suamiku maaf maaf saya kemana-mana itu selalu dengan pendampingan suami saya pak ini di depan ini suami suami saya pak saya tidak akan keluar rumah kalau tanpa seizinnya suami saya enggak mungkin gitulah oke karena pak jadwalnya karisma semuanya yang memegang adalah suami saya suami saya memanajeri karisma terus no satu minggu karisma penjadwalan itu ada beberapa hari yang memang kalau ngisi jadwal itu atas izinnya suami saya mergoh suami saya mengatur jadwal tapi tidak bisa full satu minggu karena harus bergantian dengan suami kerja nah kalau kemanapun saya pergi suami pasti jadi nyetiri saya jadi mengetuk saya jadi saya akan bergantian saya akan bergantian saya akan bergantian saya akan bergantian jadi ibu Hermes eh apa Hermes maju muntur maju muntur cantik cantik ah enak ya tadi wong sukih ikut sawangan yang penak krok orang di sawang orang kasar nih gini apa mboten kamu ke wong sukses sak durungnya diawali dengan sebuah pekerjaan yang sangat berat direwangi kadang-kadang bangkrut barang direwangi jatuh bangun barang gini apa mboten mungkin kadang wong ikut nyawang penak eh lalih nyawang rekosa rekosa nih ya Allah tapi konek gak cocok tidak gua panggulai maido gini apa mboten mengalami dunia ki api elek mesti enak semua itu mula kudus sabar lah niklas ngapun tuh lho lho nsewu bacawe dok gak rapi-rapi ngono yadi paido cawe itu nih kakel milih ya ngono ku itu loh nanti tenonnya jadi perawan tua kakel ya Allah wujudu kikusya Allah singatur kok ngeen apa mboten lagi gue leo muda kaya apa lho nsewu pacaran enten iku berita pacaran sepuluh tahun telulah setahun pacarannya karusopo nih ngone pelaminan ini karusopo pacaran suwe tapi gak dihalalki ya Allah ya Allah ya Allah ya kala sing muni I love you ya kala karusin muni ko bil tuh gini apa mboten haa sing muni coklat ya pagak kalah karusin ngejakat haa mau jakakan muni I love you semenjak rapi coklat ya ngono gini apa mboten lho wanita wanita itu hati-hati jangan mudah tergoda dengan rayuan kaum lelaki rungana rungana ya nge-nge-nge-nge bucah waduh sari kini kenalan nge-nge bucah lanang guanteng gese ngelanang tumpane ya montor mening lagi mune I love you guys kuwinti lho kekondini akhirnya nopo LKMD lamaran nih kerry matanya disek enten apa mboten ngoteniku banyak sudah tunas tunas muda berguguran sebelum berkembang korban dari napsu ku birahi durjana yang mengatasnamakan cinta janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia asyik ramai lu nyangon apa gak asyik ngomong baten laman sali'an alhamu laman sali'an alhamu lahum sali'an alhamu mahamad orang anak itu ya Allah gue bareng rapi randang duene anak ngonok barangnya setiap itu hmm lon rapi orang meteng-meteng jenis yang lanang iso porak ya Allah pengabutan anak nih kuhai gusti Allah lanang wedok sehat enggak ada kelainan apapun enggak ada napa halangan apapun besok renek penyakit lio lio kabe sehat bongga wene bosa dinosa wengipeng sepuluh tebendina ratau prai lengkau yang ada jungkir wali barang tapi negusia Allah diri ngerasa akan paring keturunan di panggambutan sakit gina pembutan mula juga gampang maidundang meteng-meteng loho panggapun ten singbo omong ngunuk ya sini tekanan batin lah berusaha jasmin yura kurang-kurang gina pembutan tapi Allah segala penentu mula juga gampang maidu larusnya pembutan monggo ikhtiar tetep usaha berniku nopo kata mirite kata sholawate terus nyiwan dateng kersani pun gusti gusti Allah mantun iku perbanyak surat eh al-ambiyak kalau enggak salah ayat 89 nih kudunganin nabi Zakaria nyiwan keturunan dateng kersani pun gusti Allah robbilah tadarnifar dan du'an tak kairul marizin ya Allah jangan kau biarkan aku hidup sendirian tanpa pewaris engkau adalah sebaik-baiknya pemberi pewaris negi diwacu sakit-akit dibarengi karo kata sodako terutama sodako subuh kata sholawate di resi atini Oh juga gampang maidu wongli wongli oh saya tambah dikencengaki ngibadai mungkin-mungkin Allah ngejabai sedaya penyewunan nih Kang saya amin Allahumma amin Allahumma alam Mbak berbagai macam ikhtiar wiritan pun kalau lampai tapi gede hari ini Mbak yakin dateng kersani pun Allah mau dikasih keturunan ataupun tidak adalah yang terbaik saking kersani pun gusti gusti Allah wisternya yakin sedaya kik soko kersani Allah menghati n-n-n-n ngeluk ngoten untuk dunia kirana jelati paydu tenang itu engkau bareng wis meteng lahiran anak siji anak rodo gede ngonohi diomong nih tambah nih aja sitok trok mungkin apa mbak dan melung ragati orang ngongkorn nipro ini bareng wis anak telu lahir ngonohi sewetak meteng ngonohi yorosimai juneh wong di dunia itu pasti ada laler-laler di sekitar kita gina pembuatan tapi newon sewu walaupun banyak laler di sekitar kita selama kita masih berbuat dalam kebaikan ocek waleh-waleh agi ini berbuat kebaikan boleh laler-laler itu di sekitar kita tapi jangan sampai kita menjadi laler dalam kehidupan orang lah orang lain ngelakon itu minta apik nopo kemauan kok di paydu karu wong terus berbuat kebaikan walaupun sederhana karena hasil dari kebaikan tidak ada yang sederhana wistatum minta apik Allah niku kusya Allah mau persokah bih ono waleh sani gina pembuatan gina pembuatan kalau air Dewi di paydu kita dicaci kita dihina kita di fitnah itfak bilatih ya ahsan tolak kejahatan dengan yang kebaikan lebar naku penting ngetok naku ping iwong kosong maidunnya keserak yang menang Dewi wong model ngunoki wane moneg guridrok ngarep ya mingkem kok kebanyakan ngunung ingin apa mboten wane silet medirai senangannya rasan-rasan kuwi polone setan wane neneng buri orang wane ngarepan seneng golek kesalahan wis koyo wasit bal balan dasar otakmu kuwi wis kebak banyak peceran gaya mu pancen elit introspeksi diri sulit lambe mu pancen culit mentola pengen tak jahit kowe oco seneng jiwet ya norah pengen dijiwet sekali dijiwet kowe mesti cerit cerit nyawang konco susah kowe mesti sumringah nyawang konco seneng